Intro Baru-baru ini Adun Kota Anggeri Najwan Halimi Menyifatkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang Belum pulih daripada penyakit kemurungan politik yang dihadapi beliau Adakah memang betul Abdul Hadi Awang masih mempunyai penyakit kemurungan politik Seperti mana yang telah kita tahu bahwa Baru-baru ini Abdul Hadi Awang mengatakan Kerajaan yang dipimpin Anwar Ibrahim masa kini Tidak akan bertahan lama Dan akan ada pertukaran kerajaan baru Yang dikatakan Hadi Dan Hadi juga yakin bahwa Kerajaan Anwar bakal tumbang menjelang sahaja PRN 6 Negeri Ini salah satu keyakinan Dimana Hadi yakin bahwa kerajaan Anwar bakal tumbang Dan jika kerajaan tumbang Jangan salahkan Pembangkang Bolehkah kita salahkan pembangkang jika kerajaan tumbang? Tidak Ini semua atas dasar undi-undi rakyat Seperti mana yang telah kita tahu Mujuruti Anwar Ibrahim menerima 100% Mujuruti undian Bahwa menerima Anwar sebagai Perdana Menteri ke 10 Malaysia Namun masih ada MP-MP dari pihak pembangkang Menyifatkan bahwa Kerajaan Anwar Tidak akan kekal lama Ini salah satu isu yang sangat-sangat menarik pada hari ini Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini Mohon kiranya Pertimbangkan tolong tekan butang subscribe Dan Kongsikan video ini Terima kasih semua Baru-baru ini Media ini berkata Selepas ahli parlimen marang itu menjangkakan Kerajaan perpaduan Yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim Akan tumbang tidak lama lagi Apa yang dikatakannya Omongan kosong Presiden PAS Yang secara konsisten Dengan naratif Kerajaan akan jatuh Sejak Anwar Ibrahim berjaya Membentuk kerajaan menunjukkan betapa beliau Masih tidak dapat menerima reality Serta belum pulih daripada Penyakit kemurungan politik Kata pemimpin PKR Dalam satu kenyataan baru-barunya Seperti mana yang telah saya katakan tadi Semalam Abdul Hadi Awang berkata Dia menjangkakan kerajaan pimpinan Anwar Akan runtuh Tanpa menyebut Mengenai asas jangkaan itu dibuat Katanya Hadi semalam lagi Insya Allah Akan berlaku Dalam masa yang terdekat Ditanyanya Apa yang dijawabnya Hadi Insya Allah Akan berlaku dalam masa yang terdekat Maksudnya penukaran kerajaan Adakah memang Ini akan terjadi Menjelang saja PRN enam negeri Abdul Hadi juga mengingatkan bahwa Pembangkang Tidak boleh dipersalahkan Sekiranya pentadbiran Pakatan Harapan runtuh Sekali lagi Wow Ini salah satu isu yang sangat-sangat Mengujudkan buat seluruh rakyat Malaysia Dimana Abdul Hadi berkata Dan memberi peringatan kepada Kerajaan Anwar Bahwa pembangkang tidak boleh dipersalahkan Sekiranya pentadbiran Pakatan Harapan runtuh Sekali lagi Ini salah satu keyakinan Yang berada di dalam diri Abdul Hadi Awam Bagaimanapun Najwan Mempercaya Kenyataan Abdul Hadi itu Hanyalah Perang saraf Untuk menggambarkan Ketidakstabilan Dalam parti-parti kerajaan Realitinya Kata Najwan Kerajaan pimpinan Anwar Ahmad Kuku Dengan sokongan Majoriti 2 per 3 Ahli parlimen Apa yang dikatakan Najwan Lebih 100 hari Sejak Perdana Menteri Anwar Ibrahim Menerajui Pentadbiran Negara Beliau telah berjaya Mewujudkan Kesepakatan Dan keyakinan Di kalangan Parti-parti Yang bergabung Membentuk kerajaan Najwan Menambah Perbagai Iktihar Telah dilaksanakan Perdana Menteri Untuk menetapkan Semula Halatuju Dan Keutamaan kerajaan Seperti Belanjawan 2023 Yang dibentang Turut membuktikan Komitmen kerajaan Untuk menengani Masalah rakyat Terkait dengan Kos Sarah hidup Serta Membasmi Kemiskinan Kemiskinan Di kalangan-kalangan Golongan B40 Dan Golongan-golongan Orang kampung Di pendalaman Ini salah satu Isu yang sangat-sangat Mengujudkan buat Seluruh Rakyat Malaysia Pada hari ini Adakah Kenyataan Hadi Yang mengatakan bahwa Tidak lama lagi Kerajaan Anwar Bakal Runtuh Dan Jika runtuh Jangan salahkan Abdul Hadi juga Mengingatkan bahwa Pembangkang Tidak boleh Dipersalahkan Sekiranya Pentabiran Pakatan Harapan Runtuh Sekali lagi Wow Ini salah satu Isu yang Sangat-sangat Mengujudkan buat Seluruh Rakyat Malaysia Dimana Abdul Hadi Berkata Dan memberi Peringatan Kepada Kerajaan Anwar Bahwa Pembangkang Tidak boleh Dipersalahkan Sekiranya Pentabiran Pakatan Harapan Runtuh Sekali lagi Ini salah satu Keyakinan Yang Berada Di dalam Diri Abdul Hadi Awam Bagaimanapun Bagaimanapun Najwan Mempercaya Kenyataan Abdul Hadi itu Hanyalah Perang Saraf Untuk Menggambarkan Ketidakstabilan Dalam Parti-Parti Kerajaan Realitinya Kata Najwan Kerajaan Pimpinan Anwar Ahmad Kuku Dengan Sokongan Majoriti Dua Pertiga Ahli Parlimen Apa yang Dikatakan Najwan Lebih Satu Ratus Hari Sejak Perdana Menteri Anwar Ibrahim Menerajui Pentadbiran Negara Beliau Telah Berjaya Mewujudkan Kesepakatan Dan Keyakinan Di Kelangan Parti-Parti Yang Bergabung Membentuk Kerajaan Najwan Menambah Berbagai Iktihar Telah Dilaksanakan Perdana Menteri Untuk Menetapkan Semula Halatujuh Dan Keutamaan Kerajaan Seperti Belanjawan 2023 Yang Dibentang Turut Membuktikan Komitmen Kerajaan Untuk Menengani Masalah Rakyat Terkait Dengan Kos Sarah Hidup Serta Membasmi Kemiskinan Kemiskinan Di Kalangan-kalangan Golongan B40 Dan Golongan-golongan Orang Kampung Di Pendalaman Ini Salah Satu Isu Yang Sangat-sangat Menujudkan Buat Seluruh Rakyat Malaysia Pada Hari Adakah Kenyataan Hadi Yang Mengatakan Bahwa Tidak Lama Lagi Kerajaan Anwar Bakal Runtuh Dan Jika Runtuh Jangan Salahkan Bahagian Pembanggang Ini Sangat-sangat Menujudkan Buat Penyokong-penyokong Anwar Ibrahim Terutama Sekali Buat Penyokong-penyokong Muhyiddin Yassin Jangan lupa Tinggalkan komen anda Nyatakan di dalam channel ini Adakah Muhyiddin masih layak Untuk menjadi Memegang jawatan Sebagai Perdana Menteri Atau Adakah Anwar Salah Seorang Yang Sangat-sangat Layak Memegang Jawatan Perdana Menteri Jangan lupa Tinggalkan komen anda Setakat Sian Foringkas Dan saya Dan Sebelum anda meninggalkan channel ini Tolong Bantu Tekan butang Subscribe Dan tolong Sharekan video ini Kepada Rakan Dan keluarga anda Kita Kasih Hebah Hebakan Video ini Oke Terima kasih semua Kita akan berjumpa lagi Salam jumpa Dan salam kenal Bye 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 bye